selamat pagi semuanya jadi pagi ini saya mau tes jalan honda pit tahun 2012 yang kemarin saya restorasi tipis-tipis jadi untuk video kali ini nanti saya mau reading santai menggunakan honda pit ini dan sedikit saya akan mereview ya setelah di restorasi tipis-tipis ikuti terus perjalanan kali ini jangan lupa klik like dan subscribe buat kalian semuanya yang belum mampir ke channel ini untuk honda pit ini itu di tahun 2023 itu worth it sekali ya apalagi motor ini itu desainnya yang compact ringan, kecil dan mudah dikendarai apalagi di jalan yang macet dan jalanan yang sempit motor ini itu rincah sekali karena bobotnya yang sangat ringan dan mesinnya pun gak begitu liar karena sisinya pun ya tergolong kecil ya untuk masalah mesin motor ini memang bandel irit dan bertenaga ya karena di tahun 2023 ujian motor ini pun sudah tidak mudah lagi namun dari pemilik sebelumnya motor ini untuk masalah mesin memang sangat diperhatikan walaupun memang masalah di bagian bodi itu si pemilik sebelumnya itu begitu cuek ya tapi lumayan mesinnya benar-benar halus dan tidak berisik ataupun ada suara yang terbentuk yang saya suka dari motor ini itu memanjakan si pengendaranya ya karena kaki bisa bebas ke depan dan ke belakang karena memang bentuk dari pijakan kakinya pun berbeda dari motor-motor yang masa kini keluaran di pabrikan yang baru-baru sekarang saat ini kurasa motor ini itu enak banget buat harian ya apalagi buat touring pasti jauh lebih nyaman kalau mesinnya di upgrade atau di pour up lagi pasti tenaganya jauh lebih gede dibandingkan yang standar yang gue rasa digurang di motor ini itu di bagian bagasinya yang kecil sekali jadi tidak muat untuk naruh tas yang kecil atau untuk naruh tripod itu tidak bisa karena joknya kecil dan sudah penuh karena ada akinya di bagian bagasi jadi kalau ingin bawa barang-barang yang banyak mau tidak mau harus taruh di depannya motor ini itu apabila karburatornya masih dalam kondisi yang standar oli dan kinerjanya masih baik itu waktu pagi hari di starter dia jarang sekali ngadat ya dia pasti bakal mudah waktu di starter di awal namun memang untuk beat yang tahun ini yang karburator atau yang ejeksi yang terakhir itu berkeluaran itu waktu di starter dia bunyinya kasar jadi kayak ada bunyi beledak gitu jadi rasanya memang ya mengganjalnya disitu aja sih menurut saya untuk suspensi Honda Beat ini tergolong empuk ya nyaman karena memang Honda dari dulu sampai sekarang model suspensinya itu hampir sama sok belakangnya itu ada covernya ya jadi khas dari Honda seperti itu untuk engine mountingnya dari dulu sampai sekarang itu hampir-hampir sama ya Honda Beat namun untuk yang sekarang itu sedikit berbeda karena sudah berganti ke mesin gantung jadi gimana nih menurut kalian mengenai Honda Beat tahun 2012 ini buat kalian yang sudah lama di arah motor ini bagaimana kesan dan keluh kesannya kalian bisa komen di kolom komentar terima kasih buat kalian semuanya yang sudah menonton video ini salam cacowo boleh Terima kasih telah menonton!